Puluhan lukisan karya anak berkebutuhan khusus dipamerkan dalam ekspo karya dan pegeliran seni di salah satu hotel di Kabupaten Cianjur. Para pengunjung dibuat kagum dengan hasil karya para siswa sekolah luar biasa ini yang mempunyai kemampuan layaknya pelukis profesional. Seperti inilah lukisan-lukisan yang dipamerkan dalam ekspo dan pagelaran seni di gedung pertemuan di salah satu hotel A di Cianjur. Bermacam-macam aliran lukisan diperlihatkan mulai dari aliran realis, naturalis, ekspresionis hingga abstrak, terpampang indah dan mempunyai nilai seni yang cukup tinggi. Sepintas lukisan-lukisan tersebut nampak seperti hasil karya pelukis ternama. Namun lukisan ini merupakan hasil karya siswa-siswi sekolah luar biasa BC Purnamaci Panas Cianjur. Bukan hanya disuguhkan dengan lukisannya saja, para pengunjung pun disuguhkan dengan penampilan para pelukis dari siswa-siswi SLB Purnamaci Panas saat menuangkan imajinasi mereka di atas sebuah kanvas. Selama 4 tahun lamanya, mereka belajar melukis hingga mampu menghasilkan banyak karya. Kepiawayan penggoreskan cat berwarna di atas kanvas mereka tunjukkan di hadapan pengunjung layaknya pelukis profesional. Sekitar 50 lukisan dengan berbagai objek menjadi perhatian masyarakat yang hadir dalam ekspo karya anak berkebutuhan khusus. Selain dipamerkan, lukisan-lukisan tersebut dapat dibeli mulai dari harga Rp300.000 sampai Rp1.000.000. Butuh waktu cukup lama hingga anak-anak ini dapat melukis dengan baik. Butuh kesabaran saat mengerjakan serta mengarahkan anak-anak berkebutuhan khusus tersebut. Dari 30 anak yang mengikuti kelas melukis, 15 anak sudah mampu menghasilkan karya-karya lukisan yang mempunyai nilai seni tinggi. Jadi kita ketelampilan vokasional yang dikembangkan di SMPC Penama Cipanas itu mulai yang budidaya tanaman hias, melukis, handcraft, terus juga tata bongga, tata busana, tata rias, bentur nama, juga adalah perkayuan. Upaya ini terus dilakukan agar pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus tidak selalu didapat dari sekolah luar biasa, melainkan juga dari sekolah umum yang tenaga pengajarnya sudah diberikan pelatihan khusus. Pameran ini diharapkan dapat memotivasi anak lainnya untuk dapat terus berkarya meski mempunyai keterbatasan secara fisik. Harry Setiawan, Bandung TV